Pagi ini, Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, akan meresmikan sambungan baru gas rumah tangga DKI Jakarta. Rencananya, PGN menargetkan 1 juta sambungan jaringan gas rumah tangga tahun ini. Untuk mengetahui persiapan peresmian di pagi ini, kita sudah tersambung dengan reporter Berita 1, Gali Geraldi. Ya Gali, bagaimana persiapan pembukaan nanti? Silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Indri Soekardi. Pada pagi hari ini sudah terlihat sekali persiapan ataupun penyambutan dalam rangka peresmian sambungan baru gas negara di Perumnas 3, Jalan Mawar Merah 3, Jakarta Timur. Dan di tempat sekarang saya berada, bisa Anda lihat Indri Soekardi bahwa memang di dalam tenda ataupun di tempat diselenggarakannya acara ini sudah dipadati oleh penduduk. Dapat kami informasikan juga Indri kepada Anda bahwa memang segenap direksi ataupun jajaran perusahaan gas negara pun telah datang. Termasuk direktur utama perusahaan gas negara yaitu Hendi Priyo Santoso juga terlihat sudah datang pada pukul 7 pagi hari tadi. Namun sampai saat ini, Menteri BUMN seharusnya tiba pada pukul 7 pagi hari tadi sampai 10 pagi hari tadi. Dan memang sejauh ini acara kami sampaikan masih belum mulai dan masih belum ada aktivitas dari pejabat perusahaan gas negara ataupun dari Menteri BUMN Dahlan Iskan sendiri, Indri Soekardi. Ya Gali, Anda berada di sana dan bagaimana kesiapan dari distribusi gas ke wilayah Jakarta di kawasan di sana? Begitu Gali, kesiapannya keseluruhan? Apakah benar-benar sudah siap? Ya baik Indri Soekardi, memang ketika saya sampai di sini saya sempat memuang caranya salah satu pejabat dari perusahaan gas negara. Dan ia pun mengatakan bahwa pendistribusian gas negara untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, PGN sudah menyiapkan kurang lebih, ataupun maaf maksud kami, untuk tahun 2014 ini sendiri, PGN sudah mengalokasikan dana sekitar 2 triliun untuk mewujudkan 1 juta sambungan baru gas rumah tangga. Dan pada hari ini, yaitu di Jalan Mawar Merah 3, Perumnas Kelender Jakarta Timur, memang persiapan ini pun sudah mulai terlihat. Dan rencananya, PGN sendiri tidak akan hanya berhenti di wilayah Kelender saja, namun di wilayah-wilayah Jakarta dan juga Jabodetabek pun, mereka telah mempersiapkan pemasangan-pemasangan dari gas negara ini sendiri, Indri Soekardi. Intinya, PGN sendiri sejauh ini telah siap untuk mencanakan program 1 juta sambungan baru gas rumah tangga yang memang ia programkan di selama tahun 2014 ini sendiri, Indri Soekardi. Baik, fasilitas dari sambungan gas negara ini semoga bisa dipakai dan dipergunakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah di DKI Jakarta. Demikian laporan Anda, terima kasih. Gali Geraldie melaporkan langsung dari kawasan Kelender, Jakarta Timur.